Intro Ariel Noah menjadi salah satu selebriti yang disebut-sebut memiliki karisma yang kuat Para sampan serta jago bermusik membuatnya banyak digemari oleh kaum hawa Dari Peter Pan hingga Noah, persona dan ketampanannya seakan tak tergerus Daya pekat Ariel Noah bahkan sanggup menggoyahkan beberapa artis muda hingga para janda Siapa sejaka mereka? Yuk simak delapan momen persona Ariel Noah bikin janda muda ini jadi salah tingkah tak berdaya Tina Kana Janda cantik yang pertama yang berhasil dibikin salting oleh Ariel Noah ialah Tina Kana Ia merupakan salah satu influencer berbasis beauty dan passion yang hits di tanah air Tak heran bila dirinya kerap diundang di berbagai acara Salah satunya saat menghadiri gelaran passion show yang ada di Paris Semasa di Paris Tina sempat menjadi sorotan lantaran membagikan momen kebersamaannya dengan Ariel Noah Meski tak potret berdua namun momen itu berhasil mencuri perhatian Netizen Rame menyorot dan menyebut Duda ketemu janda Selain itu momen masyarakat Tina dan Ariel juga tertangkap kamera saat ia memasangkan Desi untuk Ariel Noah Di momen masyarakat itu Tina bahkan kelihatan salah tingkah dan malu-malu Dari unggahan video tersebut tak sedikit netizen yang menilai cocok bahkan mendoakan mereka agar dapat berjodoh Wika Salim Janda cantik dan seksi Wika Salim sempat diisukan bahwa dirinya menjalin kedekatan khusus dengan Ariel Noah Ia pun diminta menjawab jujur mengenai hubungannya dengan mantan kekasih Sofia Lajuba itu Namun Wika Salim pernah menegaskan bahwa ia tak punya hubungan apapun dengan pelantun bintang di surga itu Kendati demikian Wika Salim pernah kedapatan salah tingkah ketika berhadapan langsung dengan Ariel Noah Maman itu terekam dalam video yang diunggah di kanal Youtube Trans 7 Oficial Nikita Mirzani Kehidupan Nikita Mirzani tampaknya memang tak pernah sepi dari sorotan publik Bagaimana tidak selama ini Nikita Mirzani dikenal sebagai salah satu selebriti yang penuh kontroversi Nikita Mirzani seolah tak kabisan akal untuk membuat kehebohan Bahkan belum lama ini Nikita Mirzani kedapatan salah tingkah ketika dirinya salah sebut nama Saat ngobrol dengan Boris Bukir di kanal Youtube miliknya Di lain kesempatan Nikita Mirzani juga belak-belakan mengagumi Ariel Noah Menurutnya mantan kekasih Luna Maya itu satu-satu pria di Indonesia yang karismati Bukan hanya itu rupanya Nikita Mirzani juga mengaku punya keinginan bisa tidur dengan Ariel Noah Ungkapnya dalam kanal Youtube Langit Entertainment BCL Luna Maya Dua nama aktris cantik multi-talenta Luna Maya dan BCL belakangan ini tengah menjadi perbincangan-angan Pasalnya Luna Maya dan BCL berhasil mencuri perhatian publik ketika keduanya tengah berbincang Yang terekam dalam video yang diunggah di kanal Youtube TS Media Di tengah obrolan santai berlangsung BCL malah kedapatan bersikap salah tingkah Ketika disinggung Luna Maya terkait hubungannya dengan Ariel Noah Seketika membuat BCL gerogi dan terlihat malu-malu Nah tak berhenti sampai disitu nih meda gengs Gelaka salting BCL juga terciduk saat ia tengah tampil di salah satu klub di Jakarta Gajetan romantis mantal Luna Maya itu pun berhasil membuat BCL bingung hingga tak bisa bernyanyi Selin Evangelista Nama Ariel Noah dan Celine berbaru ini tengah menjadi perbincangan Keduanya tengah disorot pas ke video mesra yang beredar di dunia maya Momen tersebut terekam saat Ariel tampil menyanyikan lagu mungkin nanti di Holy Wings Jakarta Kehadiran mantan istri Stephen William itu disambut hangat dengan genggaman Ariel Noah Celine tampak malu-malu sambil melemparkan senyum semeringas saat diminta Ariel untuk ikut bernyanyi Ia pun semakin salah tingkah kalau mantal Luna Maya itu menatap matanya secara terus-menerus Lantau lagu bintang di surga itu pun ikut menuntun Celine ketika hendak turun dari panggung Momen itu lantas menuai beragam reaksi dari netizen Dina Lorenza Ariel Noah sebagai vokalis band Papanatas Indonesia terus menebar pesonanya Kali ini artis senior Dina Lorenza sampai harus salah tingkah ketika berhadapan langsung dengan Ariel Noah Dina yang sudah menjadi artis senior sejak 90-an tanpa gugup saat ngobrol dengan vokalis band Noah itu Waktu itu Noah menjadi bintang tamu untuk mengisi suatu acara dalam konten Youtube icip-icip Dina ke Kiwindi Sepanjang obrolan tersebut warganya dibuat gagal fokus dengan Dina Lorenza Yang berulang kali salah tingkah saat berbicara dengan Ariel Noah Lamping dari satu kali Dina Lorenza salah ngomong kepada Ariel yang membuat personel lainnya langsung tertawa Aura Kasi Penyanyi cantik Aura Kasi belakangan jadi sorotan netizen saat tengah membicarakan sosok Ariel Noah Memang sudah menjadi rahasia membawa Ariel Noah banyak diidolakan oleh kaum hawa Tak hanya masyarakat biasa dari kalangan artis pun banyak yang mengagumi Ariel Noah Kini giliran Aura Kasi yang saat itu ditanya tentang Ariel saat berbincang dengan Celine di kanal Youtube Langit Entertainment Namun Aura tak membahas sosok Ariel karena mengaku tak mengenalnya secara pribadi Kalau menurut lo sendiri tuh Ariel tuh orang yang kayak gimana gitu sih Sebutin Mima aja menurut lo tentang Ariel Gue gak kenal soalnya Oh gak sedeket itu Enggak gue gak kenal soalnya Ya kalau menurut gue Ariel ganteng suaranya bagus gitu Kalau lo Kalau gue suka karyanya Karyanya Suka videonya Maksudnya video nyanyinya gitu Kok pada ketawa sih Gue udah ngomongin video nyanyi loh ini Musik cong Musik aja Namun netizen tak sepenuhnya percaya dengan hal itu Kebanyakan berfokus pada sikap Aura yang terlihat salah tingkah saat membahas sosok Ariel Noah Suka videonya Maksudnya video nyanyinya gitu Kok pada ketawa sih Gue udah ngomongin video nyanyi loh ini Musik cong Nah kalau yang satu ini gimana penanganmu gengs Nilai sendiri ya Cutari Sofia Lachuba Kita masuk ke yang terakhir nih mida gengs Baik Sofia ataupun Cutari pernah sama-sama terlibat dengan Ariel Noah di masa lalu Gendati demikian Terlepas dari masa lalu mereka dengan Ariel Noah Sofia dan Cutari nyatanya berteman satu sama lain Belum lama ini kedua mantan Ariel Noah itu berhasil menyita perhatian publik Keduanya sama-sama tampil dalam acara The Oki Show yang dipandu oleh Oki Lyukman Saat itu Oki menanyakan seputar pasangan dan meminta Sofia untuk memilih antara pengusaha atau vokalis Belum sempat Sofia menjawab Cutari langsung memotong pembicaraan tersebut Lantas dari hal itu membuat Cutari heboh dan makin menampakkan kalau dirinya salah tingkah Lebih suka cowok pengusaha Atau paling segera Kalau yang emos Dari unggahan video tersebut tak sedikit netizen yang berkomentar terkait akan masa lalu Nah itulah tadi meda gengs Delapan momen pesona Ariel Noah bikin jana muda jadi salah tingkah Menurutmu yang paling grogi yang mana nih? Mumpung masih disini gimana kalau kamu like, share, dan subscribe channel ini Untuk terus dapat info selebriti terbaru lainnya Thanks udah nonton ya Daaah Sub indo by broth3rmax